Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan keimanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, dalam video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa yang penuh dengan hikmah, tentang perjalanan hidayah seorang mu'alaf yang dulunya membenci Islam, namun kini membangun rumah untuk para penghafal Al-Quran. Masya Allah, sungguh sebuah kisah yang menggugah hati dan menginspirasi kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah maha membolak-balikkan hati. Seseorang yang dulunya penuh dengan kebencian terhadap ajaran Islam, dengan kuasa Allah, hatinya terbuka dan menerima cahaya hidayah. Tidak hanya itu, ia bahkan kini mendedikasikan hidupnya untuk membangun rumah bagi para penghafal Al-Quran, sebuah amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir hingga akhirat. Bagaimana perjalanan spiritualnya hingga sampai pada titik ini? Mari kita simak kisah lengkapnya, dan temukan pelajaran berharga dari perjalanan seorang hamba yang berubah dari kebencian menjadi cinta terhadap Islam. Judul, Kisah Mu'alaf Bangun Rumah Penghafal Al-Quran, Padahal Dulu Benci Ajaran Islam. Inilah kisah mu'alaf bernama Yohanes atau Akrab di Sapa Pak Iyo membangun rumah penghafal Al-Quran. Padahal, dulu dia membenci ajaran agama Islam. Sebelum mantap menjadi mu'alaf, Pak Iyo merupakan pemuka agama yang kerap memurtadkan orang. Dia bercerita setelah 90 hari masuk Islam, dirinya belajar banyak tentang adab-adab dari segala aspek kehidupan. Salah satunya adab ketika makan dan minum menggunakan tangan kanan serta tidak boleh berdiri. Saya pernah beli minuman kesukaan saya, kemudian saya buka, saya minum pakai tangan kiri, terus ditepis sampai jatuh. Terus diperingatkan sama seseorang disuruh pakai tangan kanan. Saya bilang, saya akan minum pakai tangan kanan tapi tolong belikan minuman saya yang tadi jatuh, ujar Pak Iyo seperti dilansir kanal YouTube Ngaji Cerdas. Selain itu, dia juga belajar banyak tentang keteladan Nabi Muhammad SAW, terutama mengenai kepemimpinan atau leadership. Menurut dia dari situ ada unsur akidah dan syariat yang membuatnya makin memahami. Saya juga belajar tentang sholat, karena saya sering gagal paham, apalagi saat keluar kota. Enggak tahu apa itu jamak atau apa itu kosor. Saya bersyukur punya banyak teman dan bisa memberikan saya ilmu tentang itu, tambahnya. Pak Iyo mengatakan ketika masuk Islam dirinya berkomitmen berdakwah meski dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Bahkan saat ini dia mempunyai sebuah rumah bernama Gria Bashiran di Kadirjo, Semarang, Jawa Tengah. Ia menceritakan saat resmi menjadi mu'alaf di hari ketujuh, Dai mengajak komunitas pembina mu'alaf untuk berkeliling ke tempat di mana dulu saat menjadi pemuka agama dia memurtadkan orang dengan metode belajar. Kemudian setelah menjadi mu'alaf, ia ingin berdakwah dengan ilmu yang dimiliki. Ketika hari ini ada orang-orang yang memurtadkan orang, saya tidak akan tinggal diam. Untuk itulah saya bangun Gria Mubashiran, tuturnya. Selama 90 hari ini saya buat Gria ini ada tahfiz Quran, bimbingan belajar gratis, Islamic Center, karakter building, dan pemberdayaan umat. Saya dedikasikan untuk umat agar umat tidak terjebak dari orang-orang yang ingin memurtadakan mereka, terangnya. Di Gria Mubashiran itu Pak Yau memfasilitasi masyarakat yang ingin belajar Al-Quran dan pengetahuan umum. Menurut dia, pengetahuan umum juga dibutuhkan untuk mereka mencapai cita-cita yang diinginkan. Bimbingan belajar ini gratis, pelajarannya ada umum dan agama. Gurunya benar-benar kita, ambil dari guru di sekolah. Kita buka dari jam 2 sampai jam 5 sore. Bimbel ini dapat dipertanggungjawabkan untuk anak-anak kita, katanya. Gria Mubashiran sendiri memiliki arti rumah yang memberikan kabar baik. Di dalamnya juga ada Islamic karakter building. Menurut Pak Yau, tanpa disadari banyak orang pintar tapi karena tidak punya karakter jadi kehidupannya tidak diharapkan. Kita bangun karakter berdasarkan ajaran Islam, ucapnya lagi. Tidak hanya itu, ada pula bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan keahlian, tempat itu menghadirkan beberapa keahlian sehingga masyarakat setempat bisa belajar. Mulai dari membuat bakso, mie ayam, fried chicken, menjahit dan merias. Bagi yang berminat bisa datang tanpa dipungut biaya. Menurut saya, Islam tidak sulit dan tidak menyulitkan. Semoga bisa menyemangati kita, tutupnya. Itulah perjalanan spiritual dari seorang Pak Yau. Dari kisah mu'alaf yang luar biasa ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, kita diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebenci apapun seseorang terhadap Islam, hidayah bisa datang kapan saja dan mengubah hati yang paling keras sekalipun. Kita sebagai Muslim harus senantiasa berdoa agar Allah menjaga keimanan kita, dan tidak memandang rendah orang lain, karena bisa jadi mereka adalah calon penerima hidayah yang besar dari Allah. Kedua, amal kebaikan, seperti membangun rumah bagi para penghafal Al-Quran, adalah salah satu bentuk amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa memberi kontribusi dalam pendidikan Al-Quran dan mencintai ilmu agama adalah amal yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Semoga kisah inspiratif ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersyukur atas hidayah yang Allah berikan, serta berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Jangan lupa, sahabat, untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah menuju kebaikan dan memberikan hidayahnya kepada seluruh umat manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!